Selamat malam Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini yaitu dilema tahunan soal perberasaan bersama saya Fitri Mekantara. Dilema tahunan soal perberasaan Dilema soal perberasaan belum juga berkesudahan. Sejak dulu hingga kini, soal beras selalu memantik masalah baik ketika panen raya maupun dikala sebaliknya. Sudah menjadi kebiasaan, tatkala terjadi panen raya, harga gabah turun, bahkan tak jarang anjlok. Sudah menjadi kelaziman, ketika harga gabah turun, petani meradang. Jangankan mendapatkan untung dari banting tulang beberapa bulan menanam dan merawat padi, mereka malah kerap merugi. Nasib buruk itu selalu terulang, bahkan boleh dibilang telah menjadi gejala tahunan. Tidak cuma petani yang kerap bernasib buruk dalam urusan beras, rakyat sebagai konsumen sama saja. Dalam beberapa bulan belakangan, jalan napas mereka tersumbat karena tingginya harga beras. Beban hidup mereka yang sudah berat semakin berat, lantaran harus membeli makanan pokok itu dengan merogoh kantong lebih dalam. Begitulah siklus buruk perberasan di negeri ini. Negeri agraris, yang sering dibanggakan sebagai negeri subur makmur, gemah ripah lojinawi. Siklus itu pun kembali terepetisi kali ini. Setelah konsumen lama terhimpit mahalnya harga beras, giliran petani yang siap-siap menjerit. Panen raya mulai Maret lalu memang baik buat rakyat karena harga beras akan kembali bersahabat. Tetapi situasi itu buruk bagi petani, lantaran harga gabah terus turun. Tanda-tanda itu sudah terlihat nyata. Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimuso. Meyakini penurunan harga gabah seiring dengan panen raya yang akan mencapai puncaknya bulan ini. Menurutnya, harga gabah sudah dikisaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Menurun cukup tajam ketimbang Februari yang Rp7.000 per kilogram. Badan Pusat Statistik, TBPS juga mencatat harga gabah kering panen di tingkat petani pada Maret di angka Rp6.735 per kilogram. Harga itu lebih murah 7,24 persen secara bulanan, namun masih lebih tinggi 27,71 persen daripada periode yang sama tahun lalu. Harga gabah kering giling juga turun 5,47 persen secara bulanan menjadi Rp8.121 per kilogram. Kendati masih melambung 34,22 persen secara tahunan. Situasi seperti itu tentu tak boleh dibiarkan. Pemerintah mesti selekasnya menunjukkan kehadiran memperlihatkan keberpihakan agar harga gabah tak turun makin dalam supaya nasib petani tak kian memprihatinkan. Membeli gabah dari petani dengan harga yang menguntungkan mereka adalah keniscayaan. Menaikan harga pembelian pemerintah atau HPP ialah keharusan. Itulah kewajiban bulok saat ini. Itulah tugas badan pangan nasional atau Bapak Nas kini. Lebih dari itu semua, sudah saatnya pemerintah menanggalkan penyelesaian sesaat baik saat panen raya yang merugikan petani maupun saat beras langka yang merugikan konsumen. Solusi jangka panjang pantang dipinggirkan. Mempantu petani mengatasinya tingginya biaya produksi, umpamanya tak bisa lagi sekadar basah-basi. Mengurangi subsidi pupuk yang merupakan salah satu komponen terbesar biaya produksi padi adalah bukti basah-basi itu. Tanpa solusi yang komprehensif, petani akan terus menjerit saat panen raya. Tanpa solusi simultan, rakyat akan selalu menggap-megap karena beras langka dan harga menggila. Tugas itu memang tak gampang, tetapi buat apa ada pemerintah kalau maunya hanya yang mudah-mudah. Pemirsa kita akan langsung membedah topik kita untuk malam hari ini bersama Dewan Redaksi Media Group Bang Saur Huta Barat. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini Bang? Baik, sehat. Baik, sehat. Oke. Bang, apabila kita lihat kondisi saat ini di mana petani dan konsumen ini kan sama-sama terhimpit harga. Bagi petani harga gabah anjlok di tengah panen raya seperti ini. Sementara konsumen masih terus berteriak bahwa harga beras belum kembali normal, masih tinggi seperti itu. Ini nampaknya dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya ini belum ada solusi yang pas, solusi yang tepat untuk mengakhiri dilema perberasan yang terjadi setiap tahun. Ya, kamu betul. Dari pemerintah satu ke pemerintah berikutnya, tetaplah petani itu yang menjadi penderita. Sebenarnya negara itu lebih banyak mensubsidi kita dibanding para petani. Jadi ketika panen harganya anjlok, tapi ketika musim kering harganya naik, tetapi petani juga tidak mendapatkan karena dia juga tidak berproduksi. Jadi pertanyaan seriusnya adalah sampai kapan bahwa persoalan beras ini menjadi masalah dan selalu nanti penyelesaiannya adalah kembali import. Jadi urusannya adalah penyelesaian jangka panjang, bukan kata editorial penyelesaian yang sesaat. Dan kayaknya masa depan petani itu akan makin curam. Pertama usianya semakin tua, generasi baru tidak datang. Yang ketiga, berbagai studi menunjukkan bahwa upah minimum regional itu lebih tinggi daripada penghasilan petani padi. Saya kira ini pangkal persoalan yang sangat serius. Jadi siapa yang akan mau menjadi petani di masa depan? Jangan-jangan kalau kecenderungan ini dipertahankan, negara ini bukan lagi negara agraris, tapi negara pengimpor peras. Bang Saur, mengenai masa depan petani, kita simak terlebih dahulu kuot kernyataan dari Ketua Umum Perpadi, Bapak Sutarto Alimuso berikut ini. Sutarto Alimuso mengatakan, kondisi ini mengenai harga gabah yang anjok dikhawatirkan akan mengurangi minat petani untuk terus bercocok tanam yang pada gilirannya dapat berdampak buruk terhadap produksi beras nasional. Kita lihat berikut pernyataannya. Petani kini hanya dapat balik modal, terutama karena kualitas pupuk subsidi yang menurun dan harga pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Nah ini kembali pada masa depan petani itu sendiri ya, Bang Saur, di mana sebetulnya kan tuntutan meningkatkan produksi begitu tinggi, tapi di satu sisi kebijakan yang pro-petani juga kemudian tidak diprioritaskan. Ya, satu pertanyaan besar adalah kenapa pupuk itu tidak digratiskan saja? Kalau memang mau menjadi negara yang swasbada beras, kenapa pupuk itu tidak digratiskan saja? Kenapa pemerintah tidak berani mengambil langkah itu? Saya kira itu pertanyaan yang sebaiknya dijawab itu oleh pemerintahan berikutnya. Kalau nanti dilaksanakan makan siang gratis untuk anak sekolah, lalu berasnya impor, itu artinya kita lebih banyak menghidupi petani-petani di luar negeri yang berasnya kita impor itu. Kita memberi subsidi pada kendaraan listrik. Apakah itu prioritas dibandingkan kita lebih memperbanyak subsidi pada beras, sepupuk pada pupuk misalnya? Cobalah dihitung kalau itu digratiskan, coba dibandingkan korupsi yang ditima yang 2 triliun. Berapa triliun? 271 triliun rupiah. Oh, 271 triliun. Coba, kalau itu dijadikan subsidi untuk beli pupuk, apa jadinya? Bahkan yang lucu, pemerintah juga berhutang kepada pabrik pupuk. Ya memang, itu BUMN. Tetapi itu kan memperlihatkan betapa compang-campingnya kebijakan kita mengenai pertanian padi ini. Bang Saud, tapi ini pangkalnya lebih pada political will-nya atau memang skala prioritasnya yang masih belum tepat? Saya kira skala prioritasnya tidak tepat itu mengandung kebenaran. Kan itu kan orang dapat mempersoalkan apakah pilihannya mengurangi subsidi energi yaitu dengan mau menggalakkan tadi mobil listrik atau kita lebih mengedepankan nasib petani dan menuju pada ketahanan pangan yang berkepanjangan. dan jangan lupa bahwa makin lama petani gurem itu makin banyak yaitu pemilikan sawah, tanah di bawah setengah hektare itu makin banyak, makin banyak. Makin lama, makin banyak. Dan 1% penduduk di Republik ini menguasai 59% lahan. Jadi di satu pihak petani yang menghasilkan padi itu lahan yang makin kecil tapi di lain pihak yang menguasai lahan makin besar itu sebenarnya hanya segelintir. Ya tadi 1% dari penduduk yang menguasai 59%. Jadi ini potre ketimpangan yang tidak main-main. Ini dilema perberasan kan repetisi ya Bang. Selalu berulang kali terjadi setiap tahun terutama untuk perayaan besar keagamaan seperti puasa dan jelang lebaran seperti itu. Tapi kan kemudian seharusnya pemerintah sudah ada mapping sudah ada bisa prediksi prediksi kemudian menghasilkan langkah antisipasi ataupun mitigasi. Kenapa ini kemudian tidak dilakukan? Jawaban dari Bang Saur kita tahan dulu karena kita ikuti jenis berikut. Kami jamin Maret, April ini April, Mei Panganaman sudah terbuktikan sudah turun harga tadi ada 5.300 ada 5.800 tadi sudah mulai berteriak kami karena 3 bulan sebelumnya 4 bulan sebelumnya kita persiapkan ya harga gak apa? Sudah saya kirim sudah selesai kredisasi mulai 3 hari lalu sudah petani bisa langsung bisa? sudah bisa kalau ada keluhan tulis lagi terutama pesan pada seluruh distributor kalau mempermainkan harga mempermainkan macam-macam petani kami cabut izin karena Bang Saur bagi rakyat sendiri bagi konsumen memang yang dibutuhkan yang diinginkan adalah kehadiran pemerintah untuk kemudian menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan seperti itu ya Bang Saur ya ketersediaannya kan ambil contoh itu kan impor pada bulan Januari Februari jumlahnya 880 ribu ton dengan harga 564 juta dolar jadi kita akan terus mengadakan stok itu melalui melalui import jadi pertanyaan besarnya kan selalu kalau mau lebaran harga naik ada demand yang lebih tinggi sehingga diperlukan supply yang lebih lebih juga tapi ada kewajaran kenaikan ketika demandnya memang naik tetapi yang sedang terjadi ini kan adalah harga beras kemarin naiknya gak ketulungan konsumen mengeluh tapi petani pada dasarnya apapun yang terjadi kan tidak terperbaiki nasibnya jadi soal besar kita itu adalah apakah kita akan menjadi negara produsen padi yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan kalau itu yang menjadi tujuan antara lain tujuan pokok kita berbangsa bernegara ini ya mestinya sudah mulailah kita menurut saya pupuk itu sudah harus ditimbang dengan serius karena itu menjadi beban terkadang dengan ancaman cabut izin itu menurut saya itu kan ancaman-ancaman yang bagus didengar tapi tidak juga dipedulikan oleh pasar artinya apabila kita butuh solusi yang komprehensif mulanya dari mana bang karena kan kemudian yang kita dengar mungkin solusi-solusinya jangka pendek solusi-solusi yang parsial seperti itu yang pertama penelitian mengenai bibit unggul yang lebih unggul lebih unggul itu harus terus dilakukan penguatan dari segi R&D ya bang yang kedua tentu irigasi itu harus terus diperbaiki dan diperluas yang ketiga kalau terus kita memelihara secara individual pemilikan 0,5 itu sendiri-sendiri itu pasti akan susah kenapa dia tidak dicoba digabungkan dengan sebuah metode metode organisasi saya kira itu juga sebuah sebuah jalan keluar tapi yang terpokok adalah pemerintah harus mengambil kebijakan bahwa harga yang diterima petani itu menyebabkan penghasilannya tidak di bawah UMR ini soal yang besar soal yang serius jadi berbagai penelitian kita dapat menyimpulkan bahwa memang petani itu justru di bawah penghasilannya artinya harus ada insentif khusus bagaimana kemudian meningkatkan minat generasi muda ataupun petani untuk kembali bercocok tanam tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi beras nasional memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga ketahanan pangan ya itulah jadi kalau harganya terus seperti ini petaninya dibawa UMR tidak akan ada orang muda yang akan memasuki dunia pertanian padi ini mata rantai juga mungkin harus dipersoalkan jadi bulog misalnya mengandalkan mendapatkan gabah dari pihak ketiga apa ini akan terus seperti itu bulog menjadi penadah jadi urusan besarnya memang kompleks petani yang makin tua lahannya makin kecil tapi harga padinya selalu lebih rendah ketika panen ketika diperlukan petani tidak memiliki modal lebih baik oke bang di segmen berikutnya kita akan melihat polling yang dilakukan oleh Metro TV tapi kita ikuti jadi berikut terlebih dahulu ya pemerintah kita akan langsung melihat hasil jejak sederhana yang dilakukan oleh Metro TV di media sosial X dengan pertanyaan menurut Anda apakah pemerintah sudah menunjukkan upaya untuk menstabilkan harga beras dan gabah ini mayoritasnya mengatakan belum 93% ini adalah kondisi sekarang dimana petani menjerit karena harga gabah rakyat kemudian berteriak mengenai harga beras yang belum normal dan kemudian masih tinggi itu memang tugas yang tidak gampang ya bagi pemerintah bang tapi kan buat apa ada pemerintah kalau misalnya maunya hanya mudah-mudah seperti itu ya bang ya memang tidak gampang dan beras ini kan bukan cuma urusan perut semata tapi juga kan bisa menjadi urusan stabilitas politik karena itulah jalan gampangannya itu untuk menjaga perut dan menjaga stabilitas itu ya di import saja tapi kan pertanyaannya kok dari pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya ini kok tidak pernah beres nah kalau berbagai negara penghasil beras mengekspor beras itu pada suatu titik dia harus lebih mementingkan dirinya sendiri seperti India tidak lagi mengekspor kita akan terancam ketika India menghentikan ekspor sejumlah negara di Afrika itu gelagepan jadi India misalnya jumlah penduduknya sudah mengalahkan Cina jadi kebutuhan dia di dalam negeri menjadi prioritas apalagi kemarin kan hujannya berat musim hujannya berat dan juga akan ada pemilihan umum jadi marilah kita bersiap-siap bahwa ketahanan pangan dan ketahanan energi itu dua urusan besar untuk masa depan oke kita harapkan pemerintah punya langkah yang sifatnya jangka panjang terutama untuk ketahanan pangan itu sendiri ya baik Bang Saur terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dan pemirsa demikian perbincangan kita dalam editorial malam saya Fitri Medantra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selamat malam sampai jumpa selamat menikmati jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati